Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Waniangas Konten Horror dari channel Arsyadani Fuad Karena tidak ada Orang yang mengirim cerita Ke Waniangas Akhirnya Waniangas cari cerita sendiri Ya Cerita kali ini Waniangas akan mengisahkan cerita Dari Urban legend di salah satu stasiun Di kota Solo Tepatnya stasiun kota Ya stasiun Solo kota Jadi stasiun Solo kota ini Menurut wikipedia Ini adalah Merupakan stasiun kelas 3 Atau stasiun kecil Stasiun ini Berada di sangkrah pasar Kliwon Surakarta Karena letaknya Di sangkrah stasiun ini lebih terkenal Dengan sebutan stasiun sangkrah Stasiun ini dibangun tahun 1922 Era penjajahan Belanda Indis Niederland Indis Spurwik Susah ya bahasa Belanda Stasiun ini Masuk dalam daerah operasi 6 Yukya Ada di kekuasaan Sunan Surakarta Sunan Surakarta Stasiun ini punya banyak misteri Menyimpan banyak misteri Salah satunya Ada penampakan wanita berambut panjang Dengan bau yang tidak menyenangkan sekali Ini dikabarkan oleh Akun media sosial Instagram ya Biliknya misteri Solo Selasa kemarin Tanggal Selasa Bulan Bulan 3 ya Selasa Tanggal 3 Bulan 3 Tahun 2020 Beredar kisah Misteri di stasiun Solo Kota ini Yang diungkapkan oleh masyarakat sekitar Konon Ada penampakan mahluk gaib Seorang perempuan dengan bau yang sangat harum Duduk di dinding pembatas antara stasiun dan jalur rel Bahkan ada pula sosok tinggi besar hitam Dengan kepala botak dan mata melotot Serta taring yang tajam Sosok tersebut terkadang muncul di langit-langit stasiun Ada juga Diungkapkan ya Oleh Seorang Yang bercerita Dia berkata Ada sesosok tinggi besar hitam Dengan kepala botak Dan mata melotot Serta taring yang tajam Yang kadang muncul di langit-langit stasiun Menakuti Beberapa anak yang ingin Tahu masuk ke dalam stasiun Tak hanya itu Beberapa pedagang pasar sering menjumpai sosok kecil Seperti tuyul Yang berlari menuju arah stasiun ini Begitu kata warga sekitar Kadang-kadang Masyarakat sekitar juga menaruh Rokok Klobot Rokok Klobot itu Rokok Rokok Lama banget Dengan balutan jagung Kulit jagung Rokok Klobot sama kopi Itu ditaruh di sekitar stasiun Solo Kota Konon katanya Rokok dan kopi ini adalah untuk sesajen Atau seguhan untuk penunggu stasiun Agar tidak mengganggu penduduk Tapi Semenjak Kereta api Batara Krishna beroperasi Dan banyaknya renovasi yang dilakukan di stasiun Kesan angker di stasiun sana Stasiun Solo Kota sudah mulai menghilang ya Dibiberkan juga oleh warga sekitar Cat yang tampak baru Serta pelayanan petugas stasiun yang ramah Seakan menghilangkan suasana angker Suasana terbengkalai dari stasiun tersebut Dulu Stasiun ini Terkesan angker dan terbengkalai Keramaian stasiun membuat penampakan mahluk gaib Yang kerap muncul di bangunan ini Lama-lama hilang dengan sendirinya Jadi Stasiun Solo Kota ini Memang letaknya Letaknya ada di Pesat Kota Solo ya Tetapi Tidak terlalu Pusat Tidak seperti stasiun yang lain Tidak seperti Purwosari Tidak seperti Stasiun Solo Balapan Stasiun Solo Kota ini ada di Agak masuk-masuk jalannya gitu Dan bukan stasiun utama Karena stasiun kelas 3 Stasiun kecil Dan Kesan Kesan Dari Terbengkalai Memang sangat Terlihat Jika kita lewat di depannya Saya juga baru tau Ternyata disana ada kisah Horror seperti ini Ada kejadian seperti ini Dimana hantu botak dan Perempuan Yang Baunya ga enak Karena memang Di bangunan-bangunan lama Emang tidak Tidak Jauh dari Kesan horror seperti itu Ya Mungkin itu saja Cerita yang bisa Disampaikan oleh Wani Anges Cerita ini Disadur dari Liputan6.com Dan Liputan6.com Juga mengambilnya Dari Solopas.com Nanti linknya ada Di deskripsi Jadi Jika Teman-teman Punya cerita horror Silahkan Silahkan cerita Kirimkan email Email juga ada Di deskripsi Atau komentar Terima kasih Sudah mendengarkan Cerita horror dari Wani Anges Bila ada salahnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasihVOC wabarakatuh